Intro Pemirsa masih bersama saya Tengku Adrian di Digital Talent Scholarship 2019 Yogyakarta Masih ngobrol seputar BSSY ini nih Gimana kalau kita langsung ngobrol dengan Ketua Pelaksana Digital Talent Scholarship 2019 Yogyakarta Nah pemirsa informasi tambahan nih Digital Talent Scholarship ini sebenarnya udah diadain selama dua kali yang sebelumnya diadain tahun 2018 Gimana kalau kita cari tahu lebih lanjut lagi mengenai Digital Talent Scholarship ini Yuk let's go Digital Talent Scholarship ini sebetulnya adalah program terobosan Untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia di bidang digital Nah program ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi era revolusi industri 4.0 Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki potensi sangat-sangat luar biasa untuk mengembangkan ekonomi digital Dan semua ahli di seluruh dunia sudah mengakui hal itu Nah cuman potensi ini kalau tidak kita tangkap secara cerdas dan tertik khususnya dari penyiapan sumber daya manusia Tentu peluang itu akan hilang begitu saja Kementerian Kominfo dalam hal ini sudah mempersiapkan diri sejak tahun lalu sebetulnya Kita melakukan pilot project dalam penyelenggaraan pelatihan Digital Talent Scholarship Di empat universitas yaitu di UI, UGM, ITB, dan ITS Dan kita evaluasi hasilnya sehingga kita perlu mengembangkan program-program pengembangan SDM yang lebih tajam Dan hasilnya adalah program tahun ini Di mana kita melibatkan mitra pelaksana tidak saja dari perguruan tinggi di dalam negeri Tapi juga sekaligus melibatkan beberapa global tech companies Seperti Cisco, Google, AWS, dan beberapa company lainnya Outputnya para peserta ini diharapkan selain mengikuti pelatihan sampai tuntas Tentu saja ini targetnya sebetulnya upscaling Peningkatan skills Tidak hanya scaling membentuk skill Kita mencoba melakukan upscaling Khususnya kalau untuk VSGA, Vocational School Graduate Academy Ini adalah upscaling lulusan SMK Dan kemudian yang berbeda dari tahun lalu Akhir pelatihan diakhiri dengan uji kompetensi atau sertifikasi Untuk lulusan VSGA, sertifikasinya dilakukan oleh lembaga sertifikasi nasional Yaitu lembaga sertifikasi profesi yang sudah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Kemudian untuk peserta Fresh Graduate Academy Ini para lulusan S1 Ini mendapatkan pelatihan langsung dengan modul dari Global Tech Companies Dan materi pelatihannya kita bicarakan, kita bahas dengan Global Tech Companies Karena mereka yang akan melakukan uji kompetensi atau sertifikasi Dan juga untuk para guru, para guru bisa mengikuti program pelatihan CTA atau coding teacher academy Ini para guru SMK, para guru madrasah halia, para guru sekolah-sekolah luar biasa Yang tugas sehari-harinya mengajarkan TI kepada murid-muridnya Ini kita berikan upscaling juga Supaya nantinya setelah mengikuti program ini mereka bisa mengajarkan programming Coding kepada siswa-siswa Kebutuhan pasar tenaga kerja digital ini sangat besar sekali Kominfo berharap sektor lain juga bisa membaca kebutuhan ini Sehingga mereka juga bisa mengembangkan program-program sejenis digital talent scholarship Melihat adanya beasiswa digital talent scholarship ini Gimana ya kira-kira pendapat teman-teman peserta? Saya berasal dari Bengkulu Saya dari Pati, Jawa Tengah Asal dari Medan Saya dari Jambi Ke Jogja kebetulan kemarin sudah apa namanya sebelumnya sudah di Jogja Saya sekolah di Jepara kemudian beralih ke Jogjakarta Saya milihnya yang vokasional Kemudian untuk temanya grafik desain Sekarang entrepreneur Jadi usaha kecil-kecilan terkait bidang desain Buka dari 2017 Berarti masuk hampir sudah 2 tahun ini Produknya ada seminar kit Ada jasa desain Sekarang berkembang ke konveksi juga Saya sekarang sedang bekerja di salah satu media lokal Terus ini cuti untuk mengikuti VSGA ini Sebelumnya saya mau gak ikut Soalnya gak ada broadcast gitu Tapi ternyata ada yang bisa nyempil-nyempil yaitu intermediate animator Terus habis itu saya ambil ini Program ini sih menurut saya sebagai lulusan SMK juga sangat bagus Terutama mengasah di dunia yang sekarang, dunia teknologi Baik karena saya lihat programnya sangat banyak Bukan hanya cuman grafik desain, ada IOT dan segala macamnya Menurut saya itu sangat bagus dan tentunya sangat mendukung untuk anak-anak zaman sekarang Dalam artian lebih tahu, lebih pengalaman terkait teknologi yang saat ini Sehingga itu nanti bisa mengembangkan karir mereka ke depannya Karena apa? Karena di Indonesia saat ini sedang dipacu dari pemerintah juga Dari segala macam dengan berbagai program Dengan begitu, baik dari lulusan SMK Itu juga bisa berwirausaha, bisa bekerja, bisa dan segala macamnya Itu menurut saya sangat bagus dan itu sangat mendukung Wah, saya sangat-sangat bersyukur dan saya kaget kenapa bisa terpilih Sangat excited banget, mas seneng banget, soalnya gak nyangka Sangat bangga tentunya, kemarin ada beberapa tes selain seleksi ya Tentunya seleksi, kemudian ada tes substansi juga Jadi ketika pengumuman pun sempat deg-degan dan akhirnya lolos gitu Dan sangat interest sekali, sangat mau sekali Dan itu suatu kebanggaan tentunya Masih bisa lolos semua itu gak nyangka banget sih Kayak mujizat gitu aja sih Untuk DTS harapannya semoga bisa meraup lebih banyak lagi kaum milenial yang lebih ahli Dan bisa memberikan peluang dari semua kaum milenial yang belum mempunyai kemampuan Tapi yang sudah mempunyai kemauan untuk di bidangnya ditumbuhin lagi gitu Semakin banyak temanya yang bisa dipilih Semakin luas jaringan untuk kampus yang bisa dipilih Dan semakin mudah untuk mendaftar Saya ingin mengembangkan lagi terutama di bagian desain Kemudian saya juga tentunya akan membagikan ilmu yang telah saya dapat kepada teman-teman atau karyawan Mungkin dengan begitu bisa dikatakan bermanfaat lah bagi sekitar juga Sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan upgrade ilmu Pemirsa, seperti yang kita lihat Digital Talent Scholarship ini Peluang besar banget memang untuk kita sendiri menghadapi industri 4.0 Dan masa depan kita nantinya Penasaran gak sih gimana tata cara pembelajaran dari beasiswa ini? Sesaat setelah ini ya pemirsa Jangan kemana-mana tetap di Digital Talent Scholarship 2019 Yogyakarta Yogyakarta